Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Sefu Salam Salam berlimpah dari saya Baik sahabat, pada kesempatan kali ini Saya akan membahas 5 ciri orang yang rezekinya seret dan mampet Di antara Anda tentunya ingin rezekinya lancar bukan? Nah ketika Anda ingin rezekinya lancar Ketika Anda ingin rezekinya banyak, berlimpah, dan deras Maka Anda perlu menghindari 5 ciri ini Karena yang akan saya bahas adalah Ciri-ciri orang yang rezekinya seret dan mampet Jangan sampai Anda termasuk Nah baik, ciri yang pertama adalah Ciri yang pertama yaitu adanya rasa khawatir Maksudnya bagaimana? Khawatir disini adalah Dia merasa Sesuatu hal yang nantinya terjadi Itu tidak sesuai dengan harapan Misalnya begini Anda bekerja Sudah bertahun-tahun Tetapi perusahaan atau kantor Anda kolab Akhirnya Anda dikena PHK Nah ketika Anda di PHK Maka Anda merasa khawatir Ini nanti Keluarga saya mau dikasih nafkah apa ya? Keluarga saya mau dikasih makan apa ya? Nah ada rasa khawatir disini Ya Atau ketika Anda Baru mulai bisnis Baru mulai buka usaha Jualan Misalnya jualan bakso Nah ketika Anda jualan bakso Hari pertama tidak laku Hari kedua Yang laku hanya 2 atau 3 Hari ketiga Yang laku menurun Ya satu saja dan seterusnya Nah ketika Anda Baru 3 hari Memulai usaha Kemudian Anda Ada perasaan seperti ini Ini kira-kira Saya cocok Atau tidak ya Bekerja Seperti ini Jualan bakso Seperti ini Kira-kira Ada peluang yang lain lagi Atau tidak ya Nah Anda rasa khawatir disitu Padahal Anda baru mulainya 3 hari Ya Anda belum mencobanya Sampai 1 minggu 2 minggu 1 bulan Berbulan-bulan Ya Ketika Anda Baru mulai usaha saja Tetapi Masih ada rasa khawatir Akan Rezeki Anda Ada ketidakyakinan disitu Bahwa Anda nantinya bisa Menjalankan bisnis Anda Dengan baik Maka Rezeki Anda Sulit nantinya Rezeki Anda Serat nantinya Nah Jadi rasa khawatir yang pertama ini Perlu dihindari Ya Ketika rasa khawatir Otomatis Pikiran itu Tidak bisa Berpikir dengan jernih Ya Nah Yang kedua adalah Ada ketakutan Anda takut Akan rezeki Anda Di masa depan Anda takut Akan rezeki Anda Di Masa mendatang Nah Di sini Ada Sesuatu yang Anda takuti Teramat sangat Ya Bahwa rezeki Anda Suatu saat Tidak bisa Banyak Atau ketika saat ini Anda punya bisnis Kemudian Bulan ini Omset Anda Baik Ya Katakanlah Anda Punya omset 100 juta Sudah tercapai Tetapi Di bulan Berikutnya Omset Anda Menurun 50% 50 juta Nah Kemudian di bulan Berikutnya lagi Omset Anda Stagnan 50% 50 juta Ya Kemudian Berikutnya lagi Omset Anda Malah turun Jadi 25 juta Yang seharusnya Yang semulanya Adalah 100 juta Nah Kemudian Anda Takut Ini kalau Usaha saya Seperti ini Terus Nanti bagaimana ya Ya Tidak bisa stabil Tidak bisa baik Anda takut Terhadap bisnis Anda Ya Anda takut Anda akan bangkrut Anda takut Anda akan Pilot Dan seterusnya Nah Jadi ketakutan Di sini Itu bisa membuat Rezeki Anda Terhambat Nah Kemudian Ciri yang ketiga Adalah Anda ragu Ragu Akan rezeki Dalam hidup Anda Ragu Akan Apa yang Allah berikan Kepada Anda Di masa mendatang Ya Berarti di sini Ada Tidak Ketidak Mantapan hati Ya Adanya ketidak Mantapan hati Bahwa Allah sebenarnya Sudah menjamin Rezeki Setiap makhluknya Ya Jadi ragu ini Sangat Kontroversi Dengan yakin Sebab ketika Ada keraguan Maka tidak ada Keyakinan Ketika ada Keyakinan Pasti ada Pasti tidak ada Ragu Kan seperti itu Ya Nah Ketika orang ragu Maka Dia Tidak yakin Akan rezekinya Ketika orang ragu Maka Orang itu Tidak mantap Akan rezekinya Contoh Contoh simpelnya Seperti ini Anda Pergi ke restoran Anda Mau makan di sana Kemudian Apa namanya Bagian pelayanannya Bagian pelayanannya Itu memberikan Anda menu Kemudian Anda milih Ya Milih menu Ketika Anda lihat Anda mau milih menu A Tetapi Anda ragu Ini A Enak atau tidak ya Nah Kemudian Anda pilih lagi yang lain Anda pilih menu B Nah ini B Kira-kira Enak atau tidak ya Nah Jadi Keraguan-keraguan Seperti ini Ya Kapan nanti Pelayanannya mau membuatkan Anda makanan Kan seperti itu Nah Kalau Anda sudah mantap Saya milih Makanan A Nah Berarti Ketika Anda sudah yakin Makan yang A Makanan Milih makanannya A Maka Pelayannya akan Membuatkan makanan Untuk Anda Ya Tetapi ketika Anda ragu Ya Mau milih makan A B C Masih ragu Antara Kedua Atau ketiga Makanan yang ingin Anda pilih Maka Tidak bisa dibuat-buatkan Nanti makanannya Kan seperti itu Ya Maka keraguan ini Perlu dihindari Nah ketika Anda ragu Maka rezeki Tidak akan datang Dalam kehidupan Anda Ketika Anda Tidak ada rasa Keyakinan Maka rezeki Susah Hadir di dalam hidup Anda Nah Berikutnya Ciri yang keempat Adalah cemas Jadi cemas Di sini Sedikit berbeda Dengan rasa takut Kalau takut Itu sudah diatasnya Cemas Ya Kalau cemas Ini Di bawahnya takut Nah Contoh begini Anda bekerja Di perusahaan Atau di kantor Kemudian ada kabar buruk Bahwa Perusahaan Apa namanya Tempat bekerja Anda Itu Sedang bangkrut Lalu Anda cemas Nah Kalau misalnya Bangkrut Nanti Bagaimana Para karyawannya Tentunya akan di PHK Tentunya akan kena Apa namanya Dikeluarkan Dari kantor Nah Dan Anda Cemas Kalau-kalau Anda termasuk Orang yang dikeluarkan Dari kantor Nah Jadi ketika Cemas ini muncul Maka yang terjadi Adalah Pikiran Anda Nanti kalau saya Dikeluarkan dari kantor Bagaimana ya Kalau dikeluarkan Bagaimana Kalau dikeluarkan Bagaimana Nah Berarti ada rasa cemas Di situ Nah Tau-tau Dikeluarkan beneran Ya Jadi Kecemasan ini Karena Anda Sudah Tidak ada rasa Ketenangan Ya Maka Rezeki Anda pun Jadi serat Jadi terhambat Ya Cemas Ini perlu dihindari Kemudian yang Terakhir Yang ini Pikiran ruwet Yang kelima Pikiran ruwet Maksudnya bagaimana Ketika Anda Punya banyak Sekali pikiran Pikiran manusia itu Seperti Monyet ya Itu melintas Kesana Kemari Ya kan Ke Kadang mikir yang Soal usaha Kadang mikir soal Pekerjaan Kadang mikir soal Rumah Dan seterusnya Nah Ketika pikiran Anda Ruwet Ya Tidak tenang Pikirannya Ya Maka Pikiran ruwet ini Bisa menimbulkan Berbagai perasaan tadi Khawatir Takut Ragu Cemas Dan sebagainya Ya Nah Pikiran ruwet Banyak sekali masalah Yang Anda pikirkan Maka yang terjadi adalah Anda tidak bisa Berpikir dengan Logis Saat bekerja Anda tidak bisa Berpikir dengan Cermat Saat Berwirausaha Anda tidak bisa Berpikir Secara kreatif Ketika Anda Ingin memunculkan Ide-ide Anda Ya Nah Ketika pikiran ruwet ini Semuanya tertutup Semuanya terhambat Ya Dan Keterhambatan ini Itu bisa Memunculkan Bisa berdampak Pada rezeki Anda Ya Itulah kenapa Pikiran ruwet ini Perlu dikurangi Ya Perlu dihindari Begitu Baik sahabat Itulah lima ciri Orang yang reziknya Serat dan nampet Ya Yang Seharusnya Akan lebih baik Anda Hindari Jika saat ini Anda merasa Ada beberapa ciri Atau Bahkan kelima-lima ciri Di dalam diri Anda Ya Maka Anda Perluas pada Ya Mulai ubah Sikap Anda Mulai Ubah Pikiran Serta perasaan Anda Agar menjadi Lebih positif lagi Ketika Anda Sudah bisa Mengakses Pikiran Serta perasaan Yang positif Maka Rezeki Pasti datang Tanpa diundang Rezeki Pasti Hadir Dalam kehidupan Anda Dari berbagai Penjuru Saya doakan Dalam hidup Anda Semoga Keberlembahan Kebahagiaan Ya Rezeki Anda Mengalir dengan Deras Rezeki Anda Mengalir dengan Lancar Dalam kehidupan Anda Sekian dari saya Saya Sifu Salam Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Berlimpah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati